Budik Satria Jilid 15 Tiba-tiba peklipeng teringat akan sesuatu dan berkata kembali, To'ako, sewaktu berada di dalam istana terlarang tempoh hari engkau telah berhasil mendapatkan sebuah kotak kayu, selama ini belum pernah kita buka kotak kayu tersebut, siapa tahu kalau isi kotak itu adalah suatu benda yang amat berharga sekali secara tiba kenapa kau teringat akan persoalan itu sedari dulu sudah kuingat akan persoalan itu, hanya saja berhubung selama beberapa hari ini To'ako selalu rajin melatih ilmu silat dan bersiap-siap untuk membantu encigak, maka karena takut mencabangkan pikiranmu, selama ini tak beraniku ungkap lagi di atas kotak peti itu berukiran sebuah lukisan Seng Buddha. Rupanya isi dari kitab tersebut adalah sejilid kitab sembahyangan peklipeng segera gelengkan kepalanya, aku masih ingat pintu besi yang digunakan untuk menyimpan kotak kayu itu rupa belum pernah dibuka orang, seandainya di dalam istana terlarang benar terdapat barang yang paling utuh maka kotak kayu itulah merupakan benda yang paling utuh, karena orang yang masuk ke dalam istana terlarang mendahului kita itu sama sekali pernah memasuki ruang batu tersebut sedikit pun tidak salah. Semoga saja sepasang pedagang dari kota Tiong Ciu dapat menyimpan kotak kayu secara baik, kedua orang saudaraku itu selama hidup paling gemar mengumpulkan emas perak intan permata, karena itu orang persilatan diberi julukan sepasang pedagang dari kota Tiong Ciu kepada mereka berdua, menurut apa yang diketahui harta kekayaan yang dimiliki kedua orang itu boleh dibilang bisa menandingi kekayaan suatu negara. Hanya saja beberapa tahun belakangan ini sifat mereka agaknya mengalami perubahan besar, terhadap harta kekayaan mereka sudah tidak begitu tertarik lagi semoga saja mereka tidak membuka kotak tersebut karena perasaan ingin tahu keesokan harinya baru saja fajar baru saja menyingsing di ufuk timur, dari sebuah jalan kecil gunung hengsan muncullah dua orang imam seorang adalah imam berjubah hijau yang mempunyai jenggot hitam sepanjang dada sedang yang lain adalah seorang imam cilik yang menyoren sebilah pedang pada punggungnya. Langkah kedua orang imam tersebut amat lambat sekali, sambil menuruni bukit tersebut sepasang matanya berputar Kian kemari menikmati keindahan alam yang terbentang di sekeliling tempat itu. Sesudah melakukan perjalanan sejauh belasan li, akhirnya sampailah kedua orang itu di sebuah persimpangan jalan. Terdengar imam baju hijau itu berkata dengan suara lirih, Pengji ayoh kita percepat perjalanan kita, mungkin kota heng yang sudah tidak terlalu jauh lagi eeei, lihatlah bukankah dari sana muncul manusia. Sambung sang imam cilik deng na cepat. Rupanya imam tua berjenggot hitam itu bukan lain adalah hasil penyaruan dari siaoling, sedangkan imam cilik itu adalah penyaruan dari pek li peng, si gadis yang cerdas itu. Siaoling segera menengadah ke atas, tampaklah olehnya dua ekor kuda berlari dengan cepatnya menghampiri mereka, dalam sekejap mata pendatang itu sudah berada di hadapan mereka berdua. Pada kuda pertama duduklah seorang pemuda berusia 27-8 tahunan dengan sebilah pedang tersoren di atas punggungnya dan pakaian ketat membungkus tubuhnya, orang itu bukan lain adalah Cian Yap Ching dari Partai Butoh. Pada kuda yang kedua duduklah seorang pria kekar berwajah persegi dengan metu besar, alis tebal, hidung mancung serta penuh cabang di atas wajahnya, dia bukan lain eloji dari Tiong Lem Ji Hiap yakni tengnitlui adanya. Siaoling merasa amat gelalisah sekali, pikirnya di dalam hati. Kenapa kedua orang ini bisa sampai di sini? Apa mau mereka? Berpikir demikian, ia segera merentangkan tangannya dan menghadang jalan pergi kedua orang itu. Tak kala menyaksikan ada seorang imam berjenggot hitam menghadang jalan perginya, Cian Yap Ching segera menarik tali les kudanya, diiringi suara ringgikan panjang kuda itu angkat sepasang kaki depannya ke udara, dengan begitu lari seng kuda yang amat cepat pun berhasil ditahan. Teng netlui pun menarik tali les kudanya namun binatang itu tetap melanjutkan terjangannya hingga mencapai 2-3 tombak ke depan sebelum akhirnya berhenti pula. Sesudah mengalami banyak pengalaman dan kejadian besar, tak biat Cian Yap Ching tidak seberangasan tempo dulu lagi. Dia matinya sebentar wajah Siaoling, kemudian sambil loncat dari atas kuda ia memberi hormat dan menegur, Toa Tiang, ada urusan apakah hengkau menghadang jalan pergiku? Apakah aku boleh tahu? Siaoling tersenyum. Aku adalah Siaoling, Cian Heng. Engkau hendak pergi kemana serunya? Apa? Engkau adalah Siaoling tanya Cian Yap Ching dengan wajah sangsi dan tidak percaya. Sedikit pun tidak salah, aku adalah Siaoling. Masa Cian Heng tidak dapat mengenali suaraku lagi Siaoling mengapa engkau memakai pakaian jubah seorang imam Siaoling mengawasi sejenak sekeliling tempat itu, lalu balik bertanya dengan suara lirih, apakah Cian Heng masih tetap tidak percaya walaupun Siaoling masih dapat mengenali suaramu sebagai suara dari Siaoling. Akan tetapi aku tidak berani meyakininya 100% Cian Heng datang kemari hendak mencari siapa kami datang kemari hendak mencari Siaoling. Rupanya ada persoalan penting yang hendak disampaikan kepada ku pikir Siaoling di dalam hati, sesudah termenung sebentar lalu berkata, Aku benar adalah Siaoling, di depan situ ada rumah seorang petani mari kita sebuah ruangan dari mereka, setelah Siaoling membuktikan asal usulku yang sebenarnya kita baru berbicara lagi, bagaimana setuju bukanlah memang sudah seharusnya begitu jawab Cian Yap Ching sambil mengangguk, Cian Yap Ching segera mendekati Tengit Lui serta menyampaikan maksud si anak muda itu dan berangkatlah keempat orang itu menuju ke rumah seorang petani. Semua padri di dalam rumah petani itu telah pergi ke sawah, yang ada di rumah tinggal Seng Nenek dengan menantunya. Cian Yap Ching segera meminjam sebuah ruangan, disanalah Siaoling segera melepaskan penyaruannya serta memperlihatkan raut wajah aslinya. Sesudah mengetahui bahwa orang yang dihadapinya bukan lain adalah Siaoling dengan cepat Cian Yap Ching menggenggam tangan kanan Seng Pemuda sambil berkata, sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu hanya mau mengatakan bahwa Siaol Tai Hiap pada saat ini sedang berada di Gunung Heng San, mereka tak mau menerangkan berada di Gunung Heng San sebelah mana, Su Heng kami mengajak mereka untuk datang kemari mencari Siaol Heng akan tetapi kedua orang itu tidak bersedia dalam, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa secara diam Su Heng Ku segera mengutus Siaol Teh serta Teng Ji Hiap untuk berangkat ke Gunung Heng San untuk mencari jejak Siaol Tai Hiap. Gunung Heng San begitu luas mencapai ratusan li dengan puncak yang tak sedikit jumlahnya, kami benar tidak mempunyai keyakinan untuk berhasil menemukan diri Siaol Tai Hiap, sungguh tak nyana tengah jalan kita bisa saling berjumpa muka, rupanya Tian Benar telah memberi jalan terang kepada umatnya, Siaoling mengenakan kembali jenggot palsu serta penyaruannya, kemudian baru berkata, Sian Heng, engkau bersusah payah datang mencari diriku, apakah ada urusan penting yang hendak disampaikan kepadaku A.A.I. kalau bukan keadaan yang amal mendesak dan terpaksa. Tidak nanti Su Hengku begitu gelisah dan cemas untuk bisa bertemu dengan Siaol Tai Hiap, sekarang Su Hengmu berada di mana dan bagaimana dengan situasi di dalam dunia persilatan sejak Siaol Tai Hiap berangkat menuju ke Bukit Bugisan, gerakan yang dilakukan perkampungan Pek Hoa San Chung semakin hebat dan brutal. Dimanapun mereka melakukan bentrokan dan keonaran, banyak jago silat yang dijagal oleh mereka. Tetapi partai-partai besar serta perguruan kenamaan di seluruh kolong langit rupanya sudah mulai menyadari bahwa mereka tak bisa berpeluk tangan belaka, jikalau tidak melakukan perlawanan maka perkampungan Pek Hoa San Chung pasti akan menelan mereka bulat. Ditambah pula dalam dunia persilatan sudah seringkali tersiar berita bahwasannya jika perkampungan Pek Hoa San Chung berulang kali menderita kekalahan di tangan Siaol Tai Hiap, hal ini membuat semangat mereka bertambah besar, tiba ia memperendah suaranya dan melanjutkan lebih jauh. Bahkan pihak kuil Siaolin pun sudah mulai menyadari, apabila tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencegah ambisi serta kebrutalan dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, kemungkinan besar di kemudian hari sudah tiada peluang lain untuk menghalangi kebrutalan orang itu lagi. Maka dari itu secara diam-diam mereka telah mengutus 20 kelompok jago lihainya untuk bentrok dan bertempur melawan orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung, hanya saja sampai detik ini mereka masih belum berani secara terang-terang berjuang dengan nama partai Siaolin. Siaolin menghela nafas panjang setelah mendengar laporan tersebut, ujarnya, hal itu sama sekali tak ada gunanya, dalam setiap pantai besar serta perguruan besar yang ada dalam dunia pensilatan semuanya telah terselip metu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, bagaimana ketatnya rahasia itu dipegang teguh, asalkan mereka melakukan pergerakan maka dengan cepatnya Senbok Hang akan mengetahui kejadian tersebut. Chan Yap Ching mengambil keluar sekeping uang perak dan diletakkan di atas meja, kemudian berkata lagi, Su Heng Ku serta San Lo Chiampo E ditambah pula para jago lihai yang telah berkumpul dengan kami bersama telah berangkat menuju ke Provinsi Oulam ketika mendengar bahwa Siaw Tai Hiap telah memasuki Gunung Heng San, sekarang mereka berada di tengah bukit gilisan, baik setelah bertemu dengan Su Heng Mu dan San Lo Chiampo E serta setelah ku ketahui situasi dunia persilatan yang sebenarnya, kita baru mengadakan perundingan kembali, sesudah terhenti sebentar, dia melanjutkan. Di dalam wilayah Provinsi Oulam apakah terdapat pergerakan dari orang-orang pihak perkampungan Pek Hoa San Chung kemarin serta pagi tadi aku serta Teng Ji Hiap sudah dua kali bertempur dengan orang. Tetapi pihak lawan segera mengundurkan diri sesudah bertempur sebentar hingga kini kami berdua masih belum tahu apakah mereka adalah orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung atau bukan, ia berpaling memandang sekejap ke arah Teng Ji Hiap kemudian meneruskan lebih jauh. Masih ada satu hal berhasil Xiao Tei Ketawi secara samar sesudah bertemu dengan Su Heng Ku nanti dia tentu akan membicarakannya dengan Xiao Tai Hiap lebih jelas lagi. Pada waktu itu Xiao Ling sedang melangkah keluar dari ruangan, ketika mendengar perkataan itu ia segera menghentikan langkah kakinya sambil berkata, persoalan apakah itu dapatkah Chen Heng memberitahukannya lebih dahulu kepadaku dalam dunia persilatan telah tersiar kabar berita yang mengatakan bahwa Su Heng Ku telah bekerja sama dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung. Benarkah berita ini dan bisa dipercayakah kabar tersebut hingga kini masih sulit untuk dibuktikan kebenarannya makhluk yang sejenis akan berkelompok? Mungkin saja dalam keadaan yang terdesak pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah bekerja sama dengan Su Heng Ku ncu, dia tarik napas panjang, kemudian menambahkan. Kalau mereka telah bersatu padu hal ini jauh lebih baik lagi daripada kita musti repot untuk membasmi mereka satu persatu. Teng Nid Lui yang selama ini tidak pernah buka suara tiba menyambung dari sisi kalangan, aku lihat San Loh Chiam Pue merasa khawatir dan murung sekali atas bekerja samanya pihak perkampungan Pek Hoa San Chung dengan Su Heng Ku ncu, dia orang tua yang selamanya gagah dan tidak gentar menghadapi segala sesuatu apapun, tetapi setelah mendengar berita itu secara tiba ia membungkam dalam seribu bahasa, lama sekali tidak bersuara dan batinnya tampak murung dan tersiksa sekali hal ini dengan jelas tertera di atas raut wajahnya, berbicara dari keadaan dunia persilatan pada saat ini. Baik perkampungan Pek Hoa San Chung maupun Su Heng Ku ncu merupakan dua kekuatan sesat yang paling berkuasa dalam dunia persilatan dewasa ini, jikalau kedua kekuatan sesat ini berkumpul jadi satu tentu saja berita ini amat mengejutkan hati, cuma dengan adanya kejadian ini mendatangkan kebaikan pula untuk kita, kebaikan apa? Dengan demikian maka siapa musuh siapa teman bisa terbagi dengan jelas sekali, dan di dalam pertarungan yang akan berlangsung kemudian kita bisa secara langsung membasmi mereka hingga seakar-akarnya Teng Mitlui maupun Chen Yap Ching tidak tahu kalau Xiao Ling sudah memasuki istana terlarang dan ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, ketika mendengar perkataan pemuda itu amat besar sekali, terpaksa mereka hanya membungkam dalam seribu bahasa. Mau kita berangkat? Seru Pek Li Peng Kemudian. Karena kurang hati ia telah menggunakan suara dari gadisnya. Timbulah kecurigaan dalam hati Chen Yap Ching, dengan pandangan mati yang tajam ia menatap wajah Pek Li Peng tanpa berkedip, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya maksud itu dibatalkan. Xiao Ling segera tersenyum dan berkata, Oh Oh Ye A A. Xiao Teh sudah lupa memperkenalkan kalian berdua, sambil menuding ke arah Pek Li Penglanjutnya. Dia adalah Nona Pek Li, kemudian sambil memandang ke arah Chen Yap Ching serta Teng Mitlui tambahnya kembali, dia adalah Chen Yap Ching Kai Hiap, sedang yang itu adalah Teng Mitlui salah satu dan Tiong Lem Ji Hiap menjumpai saudara berdua kata Pek Li Pengkemudian sambil memberi hormat. Baik Chen Yap Ching maupun Teng Mitlui sama balas memberi hormat dan tidak berbicara lagi. Xiao Ling tahu andai kata dia mengatakan asal usul Pek Li Peng, maka kedua orang itu tentu akan bertanya ini itu tiada hentinya, dan dia pun pasti akan bicara panjang lebar, oleh sebab itu pemuda itu pun tidak menerangkan panjang lebar. Sambil alihkan pokok pembicaraan ke soal lain ujarnya. Kalian berdua boleh melakukan perjalanan lebih dahulu dengan menunggang kuda, aku serta Nona Pek Li akan menyusul dari belakang, sewaktu datang kalian berdua mendapat hadangan di tengah jalan, waktu kembalipun pasti ada pula yang menghadang jalan pergi, kalian aku serta Nona Pek Li segera akan menyusul sambil melihat siapakah sebenarnya pihak lawan itu. Kami akan menuruti perintah jawab Chan Yap Ching, habis berkata ia putar badan lebih dahulu, Teng Net Klui mengikuti di belakang Chan Yap Ching, dengan cepat kedua orang itu berlalu lebih dahulu dengan menunggang kuda menuju ke arah depan. Sedangkan Xiao Ling serta Pek Li Peng mengikuti di belakangnya dengan berjalan kaki. Kedua belah pihak tetap mempertahankan jaraknya pada posisi 10 tombak. Setengah harian melakukan perjalanan tiada peristiwa apapun yang terjadi, ketika malah menjelang datang sampailah mereka di dalam sebuah kota yang kecil. Meskipun kota itu kecil dan terdiri dan 100 keluarga belaka, akan tetapi berhubung letaknya strategis dan merupakan jalan utama yang didahului oleh para pedagang dan pelancong. Maka suasana di kota itu ramai sekali, di antara ratusan keluarga ada belasan di antaranya merupakan penginapan serta rumah makan. Teng Net Klui serta Chan Yap Ching segera memasuki sebuah rumah penginapan yang paling besar. Xiao Ling lihat rumah penginapan itu besar sekali, pada tingkat bawah adalah rumah makan yang cukup mentereng, pada saat itu 8 bagian di antaranya sudah terisi oleh tetamu. Teng Net Klui serta Chan Yap Ching segera turun dan kuda, setelah tali les kudanya diterima pelayan, mereka pun mengambil kursi yang dekat dengan pintu depan. Perlahan-lahan Xiao Ling masuk pula ke rumah makan itu, ia memilih sebuah meja di sudut ruangan, secara diam diawasinya semua tamu yang berada di dalam rumah makan itu dengan pandangan tajam. Tamu yang berada dalam rumah makan itu terdiri dari aneka ragam manusia, dari pedagang yang berperut gede sampai kulit kasar yang berbadan kekar dan berbaju kain biasa. Dengan sorot metu yang tajam Xiao Ling menyapu sekejap seluruh rumah makan itu, ternyata tidak nampak seorang jago persilatampun yang ada di situ, diam ia jadi tercengang, pikirnya, apakah pihak perkampungan Pek Hoa Sancung masih belum tahu tentang masuknya rombongan Bu Ye Toa Tiang ke dalam wilayah Provinsi Oulam? Sementara ia sedang berpikir, tiba terdengar suara derap kali kada berkumandang memecahkan kesunyian, disusul berhentinya dua ekor kuda jempolan di depan pintu rumah makan. Di atas kuda duduklah seorang nenek tua serta seorang nona yang berusia antara 6-17 tahunan. Toa ko aku lihat asal usul kedua orang itu rada kurang beres, bisik pek lipeng dengan suara lirih. Xiao Ling alihkan sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, terlihatlah nenek itu berwajah jelek sekali dengan muka yang penuh keriput, sedangkan gadis itu berwajah cantik dengan alis yang lentik, metu bening dan pipi berwajah semu merah. Nenek tua itu memansung pula sekeliling tempat itu, kemudian perlahan-lahan berjalan menuju ke meja yang masih kosong di samping tempat duduk Chen Yap Ching serta Tengit Lui. Berhubung gadis muda itu berwajah cantik jelita sedangkan nenek tua itu jeleknya luar biasa hingga boleh dibilang manusia paling jelek di antara orang jelek lainnya. Keadaan yang amat menyolok itu segera menimbulkan perhatian khusus dari semua tamu yang berada di dalam ruangan itu. Walaupun kuda tunggangan mereka sudah diterima oleh pelayan dan dibawa masuk ke dalam isal kuda, akan tetapi berhubung rumah makan itu sedang ramai-ramainya. Maka sekalipun kedua orang itu sudah duduk amat lama, tidak tampak seorang pelayan pun yang datang menghampiri mereka. Rupanya nenek tua itu sudah tidak sabaran, ia mendeprak meja keras sambil berteriak, ee-e dalam rumah makan ini masih ada manusia yang hidup atau tidak. Sejak seorang pelayan buru lari menghampiri sambil berseru, eloo tai tai nenek tua bermuka jelek segera tertawa dingin, tukasnya, apakah kalian memandang aku sudah tua dan tak sanggup membayar kening ini? Sambil berteriak dia merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sekeping emas murni dan dibuang ke atas meja, sambungnya, cukup tidak uang itu untuk membayar rongkos makan dan tidur. Kami nenek dan cucu berdua emas murni tersebut paling sedikit beratnya ada 10 tahil jangan dibilang rumah makan di kota kecil. Sekalipun rumah penginapan yang tersohor di kota besar pun masih cukup untuk bersantap dan menginap selama setengah bulan lebih. Sambil tertawa paksa, pelayan itu segera berkata, hee-hee hengkasu orang tua jangan marah, kami membuka rumah makan tentu saja mengharapkan tamu dalam jumlah yang banyak, terus terang saja rumah makan kami memang terlalu ramai sehingga pelayanan kurang memadai, harap engkau jangan marah HMM sekarang sediakan 4 macam sayur yang lezat dengan 2 kati arak wangi seluseng nenek jelek sambil tertawa dingin. Pesanan arak itu mengejutkan semua orang yang ada dalam ruangan, mereka tak mengira kalau 2 orang perempuan itu bisa menghabiskan arak sebanyak 2 kati dalam sekali tegukan. Rupanya nenek jelek itu ada maksud menarik perhatian orang, dengan suara keras kembali ia berseru, ini hari aku si nenek tua sedang merasa-merasa amat kegembira pelayan malam ini berapa banyak tamu yang ada di sini dan berapa uang arak serta uang sayur yang harus mereka bayar aku si nenek tua akan membayarnya untuk mereka pelayan itu nampak tertegun, lalu berkata engkau orang tua benar-benar pandai bergurau setiap patah kata yang ku ucapkan adalah kata yang sejujurnya, apakah kau anggap aku si nenek tua tak mampu untuk membayarnya? Sekalipun engkun banyak uang, juga tidak seharusnya dihabiskan dengan care ini. Bisik sengpe ayan. Nenek jelek itu jadi marah sekali, teriaknya keras-keras, aku nenek tua punya uang banyak, lagi pula uangku ini didapatkan secara halal dan bersih sedikit pun tidak berbau darah, kenapa aku tidak boleh membuangnya menurut keinginan hatiku maksud pelayan itu berbisik dengan suara lirih sebenarnya bermaksud untuk mencari muka di hadapan nenek tua itu, tetapi setelah nenek tua itu berteriak keras pelayan itu malahan merasa tak dapat turun dan panggung buru sambungnya. Uang adalah milikmu, mau dipergunakan secara bagaimana tentu saja aku tak dapat mencampurinya, baiklah akan kuturuti kehendakmu itu nenek tua bermuka jelek itu tertawa terahak haaa, 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 ini hari ada berapa banyak tamu di dalam rumah makanmu ini berapa banyak makanan yang telah dihabiskan, rekening mereka semua boleh ditagih atas namaku pelayan itu mengerutkan dahinya. Sudah hampir 20 tahun lamanya hamba bekerja sebagai pelayan, teman atau sahabat karib menjamu temannya setiap hari sering terjadi di tempat ini, tetapi belum pernah kujumpai ada pelancong menjamu orang yang tak pernah dikenalnya, bahkan sekaligus membayar rekening dari ratusan orang, coba biar hamba tanyakan dulu kepada majikan, bagaimana caranya memperhitungkan rekening ini kalau seng nenek jelek berteriak bagaikan di sekitar situ sama sekali tak ada orang lain, sebaliknya gadis cantik itu tak pernah ikut berbicara barang sepatah kata pun juga, ia duduk di samping dengan senyuman menghiasi bibirnya seakan peristiwa yang demikian anehnya itu sudah terbiasa sekali baginya. Dengan suara bisik peklipeng segera berkata, gerak garik, si tua dan si muda yang satu jelek, satu cantik ini aneh sekali bahkan sama sekali tidak biasa, entah mereka datang dari mana kita tak usah makan makanan dari kedua orang itu Chan Yap Ching serta Teng Nid Lui pun melototkan sepasang matanya bulat, ditinjau dari raut wajah mereka nampaknya kedua orang itu pun tercengang dan tidak habis mengerti terhadap gerak-gerik nenek dan cucu yang aneh itu. Beberapa saat kemudian pelayan itu sudah muncul kembali di hadapan nenek jelek tersebut. Tidak menunggu pelayan itu buka suara, nenek jelek tadi sudah bertanya lebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh majikanu menurut majikan kami, belum pernah ia berjumpa dengan kejadian seperti ini, tetapi engkau orang tua yang punya uang, kalau memang engkau hendak menjamu semua tamu, tentu saja hamba pun tidak leluasa untuk menghalanginya, cuma rumah makan kami adalah tempat yang penting serta didatangi oleh tamu dari pelbagai lapisan masyarakat. Menurut majikan kami, banyak di antaranya yang tidak suka dijamu orang, oleh karena itu hamba harus bertanya dulu, seandainya ada orang tidak ingin dibayar rolohmu, terpaksa aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Nenek tua bermuka jelek itu berpikir sebentar, lalu menjawab, Baik, coba tanyakan dahulu berapa banyak orang yang tidak suka dijamu oleh diriku, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa pelayan itu berseru dengan suara lantang. To'aya dan kekoan sekalian, lohujn ini hendak menanggung rekening arak dan sayur kalian, kami tak bisa mengambil keputusan maka tolong tanyakan adakah di antara kalian yang tidak bersedia dibayari oleh nyonya tua ini terdengar seseorang dengan suara yang serak dan berat segera berseru lantang. Selamanya aku seorang tua tidak pernah makan nasi yang datangnya tidak diketahui ujung jungtrungnya suara lain segera menyambung pula dengan nyaring. Aku bisa membayar keningku sendiri, tak usah orang lain membayarnya bagiku, Siauling segera alihkan sorot matanya, tampaklah orang pertama yang buka suara itu berbadan keit kecil dan kekarlogat. Suaranya berasal dari daerah sucuhan celana panjang dan pakaian pendek dari dandanannya bisa diketahui bahwa dia adalah seseorang yang biasa bekerja sebagai piausu. Orang kedua berbadan tinggi besar dan memakai pakaian ringkas dengan sebilah golok besar tersoran pada punggungnya, usia di antara 40 tahunan, rupanya orang itu adalah seorang busu yang seringkali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Tampaklah peklipeng segera bangkit berdiri dan berteriak dengan suara yang amat serak, pelayan aku seorang pertapa biasanya hanya makan nasi yang kasar lauk pauk yang terbatas, aku pun tidak bersedia dijamu orang lain. Nenek bermuka jelek itu segera tertawa terkekeh, serunya, anak yang coba tengoklah beberapa orang, to'aya itu apa sebabnya mereka tidak bersedia dijamu oleh Nenek. Perkataan semacam ini amat menyimpang dan kebiasaan orang, Nenek tua itu dengan wajahnya yang amat jelek serta ucapannya yang begitu sesumbar membuat kebanyakan orang mengira bahwa dia rada sinting, yang aneh ternyata gadis cantik itu segera bangkit berdiri dan perlahan maju ke arah depan. Mula-mula ia mendekati manusia Kate itu lebih dahulu, kepada manusia dengan logat daerah sucuhan itu ia membisikkan sesuatu kemudian pindah pula ke hadapan pria kekar berbadan tinggi besar itu dan mengucapkan pula beberapa patah kata kemudian balik kembali ke tempat semula. Nenek serunya dengan suara merdu, kedua orang to'aya itu dengan memandang di atas wajah cucu telah bersedia untuk dijamu oleh Nenek, Nenek bermuka jelek itu menghela nafas panjang. A-a-a-ai bagaimanapun juga Nenek memang sudah tua. Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah siauling dan peklipeng, kemudian menyambung, masih ada dua orang to'aya itu, kenapa tidak sekalian kan katakan pula Yang Ji mengamati sejenak wajah siauling dan peklipeng, kemudian berkata, Nenek orang lain toh seorang pendeta kalau memang mereka tak bersedia kita jamu cucu lihat lebih baik kita tak usah terlalu memaksa A-a-ah kalau begitu kita akan kurang menghormati diri mereka kesanalah sebentar dan coba bicarakan kepada mereka berdua akan maksud hati Nenek ini agaknya Yang Ji merasa segan tetapi dengan perasaan apa boleh buat akhirnya dia berjalan pula menuju ke hadapan siauling serta peklipeng. Setelah memberi hormat dan tertawa merdu katanya, menjumpai to'aya berdua melihat gadis itu tersenyum dengan wajah yang cantik, dalam hati peklipeng merasa keki sekali, dengan ketus dia segera bertanya, ada urusan apa siauling bernama Yang Ji aku sudah tahu sejak tadi Nenekku yang sudah tua adalah seorang hartawati yang kaya raya, tetapi berhubung ia terlalu menguatirkan keselamatan cucunya yang mendapat penyakit maka akhirnya Nenekku itu jadi rada setengah sinting, urusan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kami tukas peklipeng dengan cepat. Di atas raut wajah Yang Ji yang cantik terlintas rasa gusar yang amat tebal, akan tetapi dalam sekejap metel telah lenyap tak berbekas, sambil tertawa ujarnya kembali, berhubung penyakit sintingnya tidak begitu parah, maka seringkali penyakitnya itu kambuh sayang kami guru dan murid sama sekali tidak mengerti akan ilmu pengobatan, karena itu kami pun tak dapat memeriksakan penyakit Nenekmu itu tidak menjadi soal, penyakit sinting itu hanya kambuh setiap setengah tahun satu kali, dikala penyakitnya tidak kambuh maka dia ada bicara ada tertawa, sikapnya ramah tamah sekali, tetapi kalau penyakitnya sedang kambuh maka apa yang dipikirkan ingin sekali dilakukan sampai dapat. Sekarang dia hendak menjamu semua tamu yang ada di sini, tetapi hanya kalian berdua saja yang belum bersedia tentang soal itu kami sudah mengetahuinya tukas pek, li peng sambil ulapkan tangannya harap Nona suka menyampaikan kepada Nenekmu, katakan saja maksud baiknya akan kami terima di dalam hati saja, sekarang perut kami belum lapar, setelah beristirahat sebentar kami harus melakukan perjalanan kembali tidak menanti Yong Ji berbicara lagi, pek, li peng segera ulapkan tangannya menyuruh ia pergi. Yang Ji merasa apa boleh buat, terpaksa dia balik kembali ke tempat semula. Yang Ji, apakah kedua orang to'aya itu tidak bersedia dijamu oleh Nenek? Tanya Nenek jelek itu. Yang Ji menggeleng. Selamanya kaum imam memang paling keras kepala, sukar untuk menundukkan hati mereka sungguhkah perkataanmu itu? Tanya Nenek bermuka jelek dengan alis berkerut. Tentu saja sungguh heeh, 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 nenek tua itu tertawa dingin, aku lihat engkasi budak tidak berbicara dengan hati sungguh aku telah berusaha dengan sekuat tenaga tapi imam itu tak bersedia, apa yang dapat ku lakukan lagi? Nenek tua itu mendengus dingin dan tidak mengajak Yang Ji untuk berbicara lagi, sambil melemparkan sekeping uang emas ke tangan pelayan itu. Tanyanya, cukupkah uang emasku? Hamba rasa cukup tidak kurang. Nenek tua bermuka jelek itu segera bangkit berdiri ambil menuding ke arah siyauling serta pekli pengserunya kecuali dua orang imam itu, yang lain akan ku jamu semua. Rekening mereka boleh ditagih atas namaku, siyauling merasa gerak-gerik dari nenek serta cucunya itu aneh dan ku koai, membuat orang sukar untuk menduga apa yang hendak mereka lakukan, setelah memandang sekejap ke arah pekli pengujarnya sambil tertawa. Di bawah kolong langit yang begini luasnya benar-benar terdapat banyak kejadian yang serba aneh, bahkan ada pula orang yang mengidap penyait suka membuang uang, sungguh luar biasa sekali menurut pendapatmu benarkah mereka bersungguh-sungguh hencal menjamu orang tanya pekli peng. Gerak-gerik serta tingkah laku mereka aneh serta sukar diraba dengan metu, telanjang, tetapi kalau dilihat dari uang emas yang sudah diserahkan kepada seng pelayan rupanya jamuan itu benar-benar akan berlangsung. Budak itu baru berusia belasan tahun akan tetapi gerak-geriknya seperti siluman sekilas memandang yang sudah dapat diketahui bahwa dia adalah manusia yang aneh, aku tak akan sudi dijamu oleh mereka. Berdua siyauling alihkan sorot matanya, dialiat baik nenek tua bermuka jelek maupun perempuan cantik itu sedang mengalihkan sorot matanya mengawasi ke arah mereka, pemuda itu segera angkat cawan untuk menutupi separuh bagian wajahnya dan mempergunakan kesempatan itu dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya, pengji, nyonya tua serta gadis muda itu tampaknya menaruh perhatian khusus kepada kita. Hati-hatilah sedikit dan jangan sampai terkena sergapan mereka. Pek Lipeng tertawa setiap kali kulihat tampang dari budak setan itu hatiku lantas keki dan mendongkol sekali kalau mereka berani menyergap diriku, ini hari aku pasti akan menjaga nenek dan cucunya itu sampai mampus. Dalam hati siyauling lantas berpikir, di hari bisa Pek Lipeng selalu penurut dan halus sekali, tetapi sayang rasa cemburunya terlalu besar, sukar kalau dibandingkan dengan kebesaran jiwa encigak sementara diri masih berpikir, tiba terdengar seseorang dengan suara yang tinggi lengking berteriak keras, hei pelayan, sayur dan arak kalian kurang bersih. Aduh, sakit sekali perutku seorang pelayan buru-buru lari menghampiri dan berseru, toh ayah, mungkin penyakit lamamu kambuh kembali. Siyauling alihkan sorot matanya ke arah orang itu, terlihat olehnya orang itu berdandan sebagai seorang kusir kereta kuda, ikat pinggangnya berwarah biru dengan sepatu terbuat dan rumput, alis matanya segera berkenyit. Pikirnya, orang ini sama sekali tidak mirip dengan orang persilatan, tentu saja ia tak akan berani mempermainkan pihak rumah makan sementara otaknya masih berputar, tiba terdengar jeritan kesakitan berkumandang datang dari sebagian baya tamu yang berada di rumah makan itu mereka pada bangkit berdiri dan memegangi perut sendiri sambil berteriak-teriak keras. Keadaan ini sedikit kurang beres, pikir Siyauling di dalam hati kecilnya, kenapa secara tiba orang-orang ini bisa sakit perut semua, sungguh aneh sekali ingatan kedua belum selesai berkelebat dalam benaknya. Terlihatlah manusia Kate dari wilayah sucuhan serta pria kekar berdan dan busu itu pun bangkit berdiri sambil memegangi perutnya sendiri. Kedua orang itu sama mengerti akan ilmu silat, rupanya pada waktu itu mereka sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melakukan perlawanan, akan tetapi sesudah bangkit berdiri mereka tak kuasa menahan diri dan segera berteniak keras. Teriakan pertama disusul oleh teriakan berikutnya membuat suasana jadi amat ramai. Siyauling segera menyingkirkan cawan air teh itu sambil berbisik jangan minum air teh itu lagi sorot matanya dialihkan ke atas wajah Tengit Lui serta Chan Yap Ching, terlihatlah kedua orang itu mengerutkan dahinya rapat jelas mereka pun sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan rasa sakit yang menyerang perut mereka. Pengji bisik siyauling dengan suara lirih, apakah engkau merasakan sesuatu yang kurang berespek, li peng menggeleng? Aku merasa baik sekali dan sama sekali tidak merasa sakit atau penderitaan apapun juga sahutnya. Dalam pada itu nenek tua bermuka jelek itu sudah berteriak dengan suara lantang, HMM, apakah katian semua mengira makanan yang dijamu oleh aku si nenek tua adalah makanan yang enak disantap. Sebenarnya seluruh ruangan telah diramaikan oleh jeritan kesakitan yang berkumandang memenuhi seluruh tempat, sesudah nenek bermuka jelek itu buka suara suasana jadi hening dan sepi namun suara rintihan yang amat lirih masih berkumandang tiada hentinya. Ternyata sebagian besar para tamu yang berada dalam ruangan itu sudah tak kuat berteriak lagi saking sakitnya, banyak di antaranya yang berjongkok di atas tanah ada pula yang merangkak atau berguling menahan rasa sakit ang tiada taranya itu, sepasang tangan mereka sekuat tenaga ditekan pada lambungnya sendiri dengan nafas yang terengah siauling segera bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan nenek tua bermuka jelek itu dengan langkah lebar, tegurnya dengan nada dingin, nyonya tua nenek tua bermuka jelek itu berpaling dan memandang sekejap ke arah siauling kemudian bertanya, Apakah toh ayah sudah berubah pendirian dan ingin dijamu pula oleh aku si nenek tua siauling berusaha keras untuk menekan hawa gusar yang berkecamuk di dalam dadanya, ia menjawab dengan nada dingin, tanpa kulihat bagaimana caranya loh hujan turun tangan namun racun keji telahkah sebarkan ke dalam sayur dan arak dari semua orang yang ada dalam ruangan ini, caramu turun tangan keji betul hebat dan luar biasa sekali, membuat aku merasa amat kagum. Haa 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 haa, nenek jelek itu tertawa terbahak-bahak, akan tetapi aku si nenek tua berbuat demikian bukanlah tanpa didasari oleh sebab tertentu. Siauling tertawa dingin. Aku percaya semua orang yang berada di dalam rumah makan ini sebagian besar tak pernah mengikat tali permusuhan ataupun perselisihan dengan dirimu, mengapa engkau turun tangan keji di atas tubuh mereka? Loh hujan, aku ingin tahu di manakah letak alasanmu nenek tua bermuka jelek itu tertawa ewa, sekarang saking sakitnya mereka sudah tak bertenaga untuk berteriak kembali inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk bercakap-cakap, katanya. Siauling memasang telinga dengan seksama, sedikit pun tidak salah ia sudah tidak mendengar suara rintihan lagi, bahkan yang terdengar tinggal suara dengusan tipis yang terengah-engah belaka. Sorot matnya segera dialihkan ke arah tengit lui serta chen yap ching, tampaklah keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai seluruh mereka, hanya saja kedua orang itu telah mengerahkan segerap kemampuan yang dimilikinya untuk menahan rasa sakit yang menyerang tubuh mereka itu. Terdengar nenek tua bermuka jelek itu berkata, kalau seseorang sudah timbul nafsu serakahnya, maka dia harus diberi ganjaran dengan suatu penderitaan yang cukup berat setelah tertawa terbahak, sambungnya lebih jauh, tetapi seandainya mereka seperti halnya dengan dua orang to'aya ini sedikit pun tidak punya rasa serakah dan tak bersedia pula dijamu oleh kami berdua, maka sudah tentu saja mereka selamat dari keracunan mendengar perkataan itu si Yao Ling segera berpikir dalam hati kecilnya, andai kata Peng Ji tidak merasa cemburu dan muak terhadap nona itu. Mungkin pada saat ini aku pun sudah keracunan dan menderita seperti halnya dengan orang itu dalam hati berpikir demikian di luaran ia menjawab dengan nada dingin, loh hujan telah melepaskan racun keji ke dalam tubuh orang yang sama sekali tak ku kenali ini, entah apakah maksud serta tujuanmu haaah, 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 pepatah kuno mengatakan, membuang uang melenyapkan bencana, asal merah bersedia menyumbang sejumlah uang dengan sendirinya sakit perut yang dideritanya itu akan sembuh dengan sendirinya bicara sampai di situ nenek tua bermuka jelek itu berhenti sebentar, senyum yang semula menghiasi bibirnya seketika lenyap tak berbekas, dengan wajah adem dia berkata, Toa ya apakah engkau tidak merasa bahwa pertanyaan yang kau ajukan sudah terlalu berlebihan belum pernah ku jumpai Kero mencari uang dengan Kero seperti ini Yong Ji yang selama ini membungkam segera tertawa cekikikan dengan merdunya, dan ini hari engkau akan terbuka matanya untuk menyaksikan kejadian aneh ini sambungnya Xiao Ling memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu berkata kembali pada saat ini mereka semua telah kesakitan sehingga sama seka tak dapat bergerak lagi Apakah Helo Ohujin bersiap sedia untuk merampok mereka secara habisan Selamanya aku si nenek tua tak sudi menyusahkan orang dengan jalan kekerasan Aku hendak memaksa mereka untuk serahkan sendiri harta kekayaannya secara sukarlah Lewat beberapa saat lagi rasa sakit perut yang mereka derita akan jauh lebih berkurang sambung Yong Ji dari samping Pada saat itu bukan saja mereka dapat berbicara bahkan bergerak pula cuma sepeminuman teh kemudian sakit perutnya akan kambuh kembali Bahkan rasa sakit pada saat kedua kalinya ini satu kali lipat lebih hebat dan rasa kesakitan yang pertama kali Jikalau ada orang yang tidak takut mati kesakitan sudah tentu tak usah mengeluarkan uang untuk lenyapkan bencana itu beberapa patah kata itu di ucapkan dengan suara yang tinggi dan keras rupanya sengaja di ucapkan agar semua orang yang berada di dalam ruangan rumah makan itu dapat mendengar semua Terdengar nenek bermuka jelek itu berkata lantang Yang Ji cepat ambil keluar kantong uang kita sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk menarik uang Yang Ji mengiakan dan segera bangkit berdiri lewat beberapa saat kemudian ia telah masuk kembali ke dalam ruangan sambil meletakkan sebuah kantong besar di tas meja Nenek tua bermuka jelek itu bangkit berdiri Ujarnya, baik sekarang kita akan mulai menarik uang perlahan ia berjalan ke hadapan Tengit Lui serta Chen Yap Ching Ujarnya, kalian berdua memiliki ilmu silat yang sangat tinggi selama ini tak ku dengar suara rintihan barang sekejap pun apakah kalian bersedia mengeluarkan uang untuk membeli obat pemunah pada saat itu baik Tengit Lui maupun Chen Yap Ching sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan rasa sakit dalam perutnya oleh sebab itu dua orang jago tersebut tetap membungkam dalam seribu bahasa Nenek tua bermuka jelek itu tersenyum katanya ilmu silat yang kalian miliki amat lihai dengan sendirinya harga yang kewajukan pun harus agak tinggi dia alihkan sorot matanya ke arah Tengit Lui lalu berkata lebih jauh badanmu tinggi kekar dan berotot rasanya seratus tahil perak tidak terlalu banyak Tengit Lui melototkan sepasang matanya bulat dia cuma bisa memandang ke arah Nenek tua bermuka jelek itu tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun sorot mati Nenek tua bermuka jetek itu dialihkan pula ke atas wajah Chen Yap Ching ujarnya kembali jago gagah yang begitu tampan serta berusia masih amat muda kalau sampai mati rasanya teramat sayang sekali 200 tahil perak tidak terlalu mahal untukmu tenaga dalam yang dimiliki Chen Yap Ching serta Tengit Lui amat sempurna meskipun mereka telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan daya kerja racun keji itu akan tetapi mereka rasakan bahwa racun yang bersarang di tubuh mereka itu aneh sekali daya tekannya kian lama kian bertambah besar semakin mereka melawan racun itu menyerang makin ganas terpaksa kedua orang itu tak berani mengendorkan diri hingga tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan keluar terdengar Nenek tua bermuka jelek itu berkata kembali kalau memang kalian berdua tidak menampik itu berarti sudah menyetujui dengan harga yang aku si Nenek tua ajukan bukan sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah gadis genit itu dan berkata kembali yang jih waktunya sudah hampir tiba sudah hampir paling banter tinggal sepeminuman teh lagi jawab yang jih setelah termenung sebentar perkataan yang aku Nenek tua ucapkan sudah terlalu banyak lagi pula aku sudah tua dan jelek kalau ucapanku terlalu banyak mungkin orang lain tak bersedia untuk mempercayainya aku lihat lebih baik engkau saja yang berbicara yang menghendaki umatnya hidup secara damai dan membantu mereka yang sedang menderita melihat kalian bakal mampus bagaimanapun juga kami berdua terpaksa harus turun tangan untuk memberi pertolongan yang jih tertawa dengan suara merdo ia segera berseru toa yangpek dan paman sekalian aku harap dengar baik perkataan yang hendak ku ucapkan ini lewat beberapa saat kemudian sakit perut yang kalian derita bakal berkurang pada waktu itu kalian semua dapat berbicara dan bisa bergerak pula namun itu bukan berarti rasa sakitnya telah hilang sama sekali sebab keadaan itu bagaikan suasana tenang sebelum terjadinya badai dasyat lewat seperempat jam kemudian rasa sakit akan menyerang tubuh kalian untuk kedua kalinya pada saat itu rasa sakit yang bakal kalian derita beberapa katilipat lebih dasyat dan menderita daripada sakit yang untuk pertama kalinya ini sorot matanya menyapu sekejap ke arah nenek tua bermuka jelek itu kemudian sambungnya lebih lanjut nenek ku adalah seorang manusia berbaik budi yang tak tega menyaksikan semua manusia hidup tersiksa dan menderita dihadapannya tanpa memberikan pertolongan karena itu beliau telah mengambil keputusan untuk turun tangan memberi pertolongan kepada kalian semua di sini telah tersedia obatan yang akan diberi nilai menurut bentuk manusianya masing kalau saudara sekalian ingin sembuh silahkan merundingkan harga obat itu dengan nenek ku sendiri uang diserahkan obat boleh segera diterima sebaliknya bila ada yang tidak ingin disembuhkan kami pun tidak akan memaksa tapi ada satu hal hendak ku terangkan lebih dahulu waktu yang tersedia bagi kami berdua untuk berada di sini amat terbatas sekali bagaimanakah keputusan kalian harap segera diberikan siaoling yang berada di samping kalangan pada saat ini telah mengerti sama sekali sebab musabab semua orang yang ada dalam rumah makan itu bisa pada sakit perut bukan lain adalah hasil permainan gila dan nenek serta cucunya ini dengan care inilah rupanya mereka mencari harta hanya ada satu hal yang membuat siaoling tak habis mengerti yakni sampai sekarang ia masih belum memahami care apakah yang telah dipergunakan oleh kedua orang itu sehingga dalam waktu singkat beberapa puluh orang tamu dalam rumah makan itu bisa bersama keracunan setelah mengalami pelbagai badai dan pertarungan besar pengalaman yang dimiliki siaoling pada saat ini boleh dibilang luas sekali sebelum ia berhasil mengetahui bagaimana caranya mereka turun tangan si anak muda itu tak berani turun tangan secara gegabah ia hanya berdiri di samping kalangan sambil menyaksikan semua tingkah laku kedua orang itu beberapa saat kemudian tampaklah seorang hartawan gendut yang berperut besar seperti cukong sambil memegang petut sendiri perlahan-lahan berjalan maju ke depan katanya mau membeli sebuti robot pemunah dengan sorot metu yang tajam nenek tua itu menatap sekejap ke arah orang itu kemudian sahutnya tau atau kebanyak uang dan kaya seratus tahil perak tak boleh kurang setengah pun tapi sekarang aku tidak membawa uang perak sebanyak itu kalau begitu serahkan saja semua barang berharga yang kau bawa sekarang tau kegendut itu tak bisa berbuat apa-apa terpaksa ia lepaskan sebuah begiok dua lembar daun emas serta sisa uang perak sebanyak dua puluh tahil dan diletakkan di atas meja perlahan diri dalam sakunya nenek jelek ambil keluar sebuah kotak kayu yang kecil dan membuka penutupnya dari saku dia sambil keluar sebutir pil berwarna putih lalu diserahkan ke tangan tau kegendut tadi obat itu segera ditelan ke dalam perut dan tau kegendut itu pun merasakan sakit perutnya langsung sembuh dengan wajah berseri ia segera berlalu dan rumah makan itu secara beruntun para tamu lainnya dalam rumah makan itu pun segera pada bangkit berdiri untuk minta obat nenek itu pun buka harga menurut penilaian dan danan dari orang iu paling sedikit sepuluh tahil dan paling tinggi ratusan tahil tapi ada pula yang cuma dua tiga tahil perak belaka dalam sekejap mati sebagian besar orang yang ada di rumah makan itu sudah mendapat obat dan berlalu kini yang tersisa tinggal siaoling pek li peng teng nit lui cian yap cing manusia kait dari provinsi sucuhan serta busuk berbadan kekar dalam pada itu karung guni yang berada di atas meja telah penuh dengan pelbagai macam perhiasan serta uang jumlah ditaksir berada di atas seribu tahil lebih siaoling segera berkata nyonya tua aku lihat uang perak sebanyak itu sudah cukup untuk membiayai penghidupan kalian berdua selama beberapa bulan dengan sorot yang amat tajam nenek jelek itu menatap wajah siaoling tanpa berkedip kemudian ujarnya kalau pandangan mataku tidak meleset toa ya adalah seorang manusia yang paling berharga di dalam rumah makan ini selembar jiwamu bisa dinilai dengan emas seratus tahil sayang sekali toa yaa tak bersedia menerima jamuan makan dariku sementara itu manusia kait dari provinsi sucuhan telah maju ke depan sambil bertanya aku seorang tua aku berapa tahil haah haah tidak banyak tidak banyak 50 tahil perak sudah lebih dan cukup jawab nenek jelek itu sambil tertawa rupanya rasa sakit yang menyerang perut manusia kait dari provinsi sucuhan itu sudah tak dapat ditahan tanpa banyak cincong sambil keluar 50 tahil perak untuk ditukar dengan sebuti robot pemunah pada waktu itu rasa sakit gelombang kedua sudah mulai bekerja dengan langkah terburu busu berbadan kekar itu segera lari menghampiri nenek jelek itu sambil serunya tergagap berapa nilaiku untuk membeli obat penawar itu engkau 100 tahil perak tidak bisa kurang jawab nenek jelek itu sambil tertawa ewa pria kekar berbadan busu itu tidak menawar lagi sambil menggigit bibir dia ambil keluar 100 tahil perak dan ditukar dengan sebuti robot pemunah nenek jelek itu memandang sekejap ke arah uang perak yang bertumpuk tumpuk di atas meja lalu ujarnya yang ji bungkuslah uang perak itu dalam satu kantungan kemudian sorot matanya dialihkan ke atas wajah siauling dan menambahkan lebih jauh tu ya aku lihat engkau begitu terpesona oleh caraku mengumpulkan uang lohujin menggunakan care begini rendah dan terkutuk untuk mengobati penyakit orang aku lihat engkau benar seorang tabib yang paling busuk di kolong langit sesudah berhenti sebentar sambungnya kembali akan tetapi kalau dibandingkan dengan para bandit yang merampol barang kemudian membunuh korbannya perbuatan ini boleh dibilang rada mendingan nenek itu kontan tertawa dingin tu ya aku harap engkau lebih baik mengurusi dirimu sendiri dan janganlah mencampuri urusan yang sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan dirimu sorot matanya beralih memandang sekejap ke arah tengit lui serta chen yap cing kemudian katanya kalian berdua dapat mengandalkan tenaga dalam yang kalian miliki untuk bertahan sampai sekarang kesempurnaan tenaga murni yang kalian miliki benar-benar membuat hatiku merasa amat kagum akan tetapi aku harus segera berangkat waktu yang kumiliki sudah tidak terlampau banyak lagi tengit lui maupun chen yap cing masih tetap mengertak giginya rapat dan sama sekali tak mau menyerah kalah selama ini si yaoling tidak berhasil melihat jelas bagaimanakah caranya nenek jelek itu melepaskan racunnya karena itu ia tak berani bertindak secara gegabah tetapi sekarang keadaan serta situasilah yang mendesak ia tak dapat mengulur waktu lebih jauh sekarang keadaan serta situasilah yang mendesak ia tak dapat mengulur waktu lebih jauh segera ujarnya loh hujin bagaimana kalau aku yang mewakili kedua orang pendekar itu untuk buka suara di luar ia berkata demikian dalam hati diam ia berpikir seandainya sepasang pedagang dari kota tiongqiu berada di situ niscaya asal usul dari nenek jelek itu dapat diketahui olehnya dalam pada itu yang jih telah membenahi karung guni itu rupanya mereka siap untuk tinggalkan tempat itu tiba-tiba dari balik menek tua yang bermuka jelek itu memancar keluar serentet cahaya tajam yang menggidikan hati sambil menyapu sekejap ke arah siaoling katanya selama aku mengebati penyakit orang selalu kulaksanakan dengan suatu peraturan yang tertentu apakah peraturan mu itu kalau ada orang yang bermaksud mewakili seseorang untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar olehnya maka harga yang kewajukan akan 10 kali lipat lebih tinggi daripada harga yang semestinya aku sudah membuka tarif 300 tahil untuk 2 orang itu jika tuya ingin mewakili mereka untuk membayar kening tersebut maka uang yang harus engkau bayar adalah 3.000 tahil perak atau 300 tahil lemas murni tuya engkau merasa tidak keberatan bukan untuk membayar jumlah seperti apa yang kukatakan barusan duduk kedudukan yang mereka miliki 3.000 tahil perak memang tidak terhitung banyak akan tetapi pada saat ini pinto tidak membawa uang kontan tuya boleh menggunakan benda berharga lainnya benda berharga lainnya untuk membayar kening tersebut perlahan-lahan siaoling cabut keluar pedang pendeknya dari dalam sakunya mencekalnya dalam genggaman ia bertanya pedangku ini bisa laku berapa nenek bermuka jelek itu memandang sekejap ke arah pedang pendek yang berada dalam genggaman siaoling kemudian jawabnya tuya silahkan engkau saja yang membuka harga perlahan-lahan siaoling maju dua lo hujin bagaimana kalau engkau periksa dahulu pedang mustika milikku ini kemudian barulah buka harga pedang itu memang pedang mustika aku sudah mengenalinya dalam pandangan yang pertama tadi pedang mustika tiada terlilai harganya kalau aku buka harga 10 laksatahil perak rasanya tidak terlalu banyak bukan haaah 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 tidak banyak sedikit pun tidak banyak jawab nenek bermuka jelek sambil tertawa terbahak bahak cuma sayang saat menjual pedang yang tuya lakukan bukanlah saat yang tepat bagaimana tidak tepatnya kalau di waktu biasa 10 laksatahil perak tidaklah terlalu tinggi tetapi harga itu kalau digunakan untuk menyelamatkan dua lembar jiwa manusia wah kamilah yang rugi besar sambung yang jang berada di samping dengan cepat sekali lagi si yaoling maju selangkah ke depan katanya nona bukalah suara dan tawar dong yang ji memandang sekejap ke arah nenek bermuka jelek itu lalu berkata oh nenek bagaimana kalau kita tawar 2.900 tahil saja baik kita tawar 2.900 tahil jawab nenek bermuka jelek sambil tertawa ia melirik sekejap ke arah si yaoling kemudian sambungnya kalau engkau menambah seratus tahil perak lagi kami segera akan serahkan obat pemunah tersebut kepadamu si yaoling telah berhasil menguasai situasi yang menguntungkan segera ujarnya apakah kalian berdua tidak merasa bahwa kera kalian terlalu ganas tangan kanannya didorongkan ke depan pedang pendek bergeletar menusuk ketubuh nenek tua itu sementara telapak kirinya di babat ke depan menghajar darah cantik itu setelah si yaoling turun tangan nenek bermuka jelek itu baru menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan musuh tangguh sebelum serangan pedang mencapai sasaran segulung desiran angin tajam yang sangat kuat telah mengancam depan dadanya ia segera mendengus dingin dan meloncat mundur lima dipa ke belakang yang si adalah seorang gadis muda yang kurang pengalaman ia tak tahu sampai dimanakah kelihayan dari si yaoling dengan keras lawan keras ia sambut datangnya serangan tersebut belum di tengah benturan yang amat keras lengan kanan yang tergetar sampai kaku dan linu secara beruntun ia mundur sejauh 45 dipa ke belakang kalau bukan benturan pada sebuah meja mungkin badannya bakal mundur lebih jauh lagi ke belakang ternyata si yaoling sudah mengadakan persiapan dalam melancarkan serangan pedang maupun telapak tangan tadi ia telah mempergunakan tenaga serangan yang cukup ampuh si yaoling sesudah berhasil memukul mundur nenek tua bermuka jelek itu dan menghajar mundur yang jih dengan gerakan yang cepat tangan kirinya menyambar obat pemunah yang tersedia di atas meja diikuti sebuah tendangan dilancarkan untuk menghajar kantong berisi uang perak tadi sehingga mencelat keluar dari ruangan rumah makan setelah berhasil merampas kotak kayu berisi obat pemunah tadi si yaoling melemparkan kotak itu ke tangan peklip sambil serunya cepat suruh mereka telan obat pemunah tersebut bagaikan burung elang tubuhnya mencelat ke tengah udara dan menerjang ke arah yang jih meskipun nenek tua bermuka jelek itu adalah seorang manusia yang beraksi panjang dan licin namun dia tak pernah menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki si yaoling begitu lehainya melihat sekantung uang peraknya mencelat keluar dari ruangan rumah makan buru dia menjotkan badannya menerjang ke arah mana kantong berisi uang perak itu jatuh tujuan si yaoling dengan melemparkan kantong berisi uang perak itu keluar ruangan rumah makan bukan tak sempat baginya untuk bermain setan dengan dirinya setelah menerima kotak kayu berisi obat itu peklipeng dengan cekatan meloncat kehadapan tengit lui serta chan yap cing ambil keluar dua biji obat pemunah itu dan dimasukkan ke dalam mulut mereka berdua sementara peklipeng sedang memberi obat pemunah kepada dua orang jago lihai itu si yaoling telah menerjang kehadapan yang ji pedang pendek di tangan kanannya menotok dengan dadanya sementara tangan kiri menyambar ke arah pergelangan yang ji serta mencengkeram urat nadinya pada waktu itu yang ji yang kena dihantam oleh si yaoling sehingga darah panas dalam dadanya bergolak keras belum sempat untuk memulihkan kembali tenaganya ketika dilihatnya si yaoling sudah menerjang datang cahaya pedang di tangan kanannya berkelebat ke muka menusuk dadanya buru ia mengepos tenaga dan menyingkir ke samping ia hanya memperhatikan serangan pedang yang berada di tangan kanan si yaoling dan sama sekali luka dengan ancaman yang datang dari arah kiri sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya tahu urat nadinya pada pergelangan kirinya sudah kena dicengkram semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu singkat dan cepat menanti berhasil untuk merampas kembali kantong berisi uang perak itu si yaoling pun telah berhasil mencengkram urat nadinya yang katanya dengan dingin loh hujin kalau engkau tidak menginginkan cucu perempuan muroboh terkapar bermandikan darah aku harap engkau jangan bergerak secara sembarangan sambil berkata dia angkat pedang pendeknya dan ditudingkan ke atas tenggorokan yang ji nenek tua bermuka jelek itu benar-benar tak berani bergerak secara sembarangan perlahan-lahan dia turunkan karung guni berisi uang perak itu lalu berkata lepaskan yang ji dari ancaman uang perak ini kuserahkan semua kepada kalian HMM apakah loh hujin mengira bahwa semua manusia yang berada di kolong langit rata pada suka akan uang perak seperti halnya dengan waktamu itu HMM kalau memang engkau tak suka benda itu kenapa engkau memusuhi diriku teriak nenek tua bermuka jelek dengan marah siauling tertawa dingin heeh 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 pertanyaan dari loh hujin benar-benar aneh sekali serunya dengan caramu yang rendah kotor dan berbahaya untuk memaksa orang lain serahkan harta kekayaannya sudah patut dikutuk oleh setiap orang yang ada di kolong langit lakukan itu adalah jalan yang benar nenek tua bermuka jelek itu kembali tertawa dingin dimanakah letak ketidakbenarannya ia berteriak aku toh tidak turun tangan merampas juga tidak turun tangan mencuri merekalah yang sukarlah menyerahkan uang tersebut kepadaku apa sangkut pautnya hal ini dengan diriku enteng benar ucapan loh hujin aku suka akan harta caraku mendapatkan pun teratur dan tidak secara kasaran apa salahnya kalau aku berbuat begitu saking gusar dan mendongkolnya si yauling tertawa dingin tiada hentinya heeh heeh loh hujin serunya engkau boleh dibilang merupakan satu-satunya manusia yang paling serakah paling sadis dan paling serakah paling sadis dan paling tidak pakai aturan diantara orang yang pernah kujumpai sekalipun aku tidak pakai aturan dan serakah apa sangkut laut nyawa takku ini dengan dirimu ejek seng nenek jelek dengan nada yang amat dingin kalau memang loh hujan tidak pakai aturan tentu saja aku pun tak usah memakai aturan pula terhadap dirimu mengajukan penawaran untuk menebus barang lain apa salahnya kalau aku gunakan hasil yang ku peroleh pada saat ini untuk menebus kembali selembar jiwa cucu tanyanya bagaimana dengan keadaan mereka chan yap ching menghela napas panjang sambil berdiri jawabnya aku telah pulih kembali seperti sedia kala bagaimana keadaan dari teng ji hiap teng nit lui tertawa dan menyaut racun yang mengidap dalam tubuhku telah punah sama sekali aku pun merasakan tubuhku sehat serta kuat kembali mendengar kedua orang itu sudah pulih kembali kesehatan badannya siauling alihkan sorot matanya kembali ke atas tubuh nenek tua bermuka jelek itu katanya pada saat ini loh hujan telah kehilangan semua syarat untuk mengadakan perundingan dengan diriku hmm kalau engkau memaksa diriku terus hingga membangkitkan kemarahanku heeh heeh jangan salahkan kalau aku akan mengorbankan selembar jiwa cucu perempuan itu dan menghukum mati kalian berempat chan yap ching menggerakkan tangan kanannya mencabut keluar tiga bilah pedang pendek dari pinggangnya kemudian dengan nada dingin berseru aku sekalian baru saja meloloskan diri dari bahaya kematian terhadap soal memati hidup sudah tidak terlalu dipikirkan dalam hati lagi aku percaya sebelum engkau mampu melepaskan serangan racunmu itu maka suatu pengorbanan yang amat besar harus kau berikan lebih dahulu lepaskan aku tiba yang ji menyela dari samping mari kita rundingkan persoalan ini secara baik kelima jari siyauling diperkencang dan dibetot ke belakang yang ji seketika itu juga merasakan kesakitan hebat sehingga menjerit tertahan dahinya berkerut dan alis matanya berkernyit keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya perlahanlah nenek tua bermuka jelek itu alihkan sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu ia lihat baik teng nit lui maupun pek li peng masing sudah berdiri pada posisi yang berbeda membuat ia segera terkurung dalam kepungan yang rapat sekali asal pertarungan terjadi mereka pasti akan maju menyerang secara berberinf dari segala arah ketika dilihatnya pulau rat nadi pada pergelangan tangan yang 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 dicengkeram siauling dicekal dengan begitu kencangnya sehingga darah manis itu memperlihatkan rasa sakit yang tak terhingga keberanian serta semangat bertempurnya seketika lenyap tak berbekas perlahan-lahan ujarnya baik anggap saja hari ini aku sudah terjungkal di dalam selokan ajukanlah syarat kalian care orang ini melepaskan racunnya sama sekali tidak memperlihatkan sedikit pertanda pun yang mencurigakan pikir siauling di dalam hati lagi pula sekaligus bisa meracuni berpuluh orang banyaknya secara bersama manusia semacam ini memang sangat menakutkan sekali ia berpikir sebentar setelah itu pikirnya lebih jauh berpikir berpikir